Intro Selamat datang Persebaya Mania Setelah Bajul Ijo terpuruk di beberapa laga awal Liga 1 Akhirnya anak Asu Aji Santoso berhasil kembali ke performa terbaik Terbukti di pertandingan terakhir menghadapi tim elit PSIS Semarang Persebaya berhasil menang dengan skor tipis 1-0 Kemenangan tersebut tidak didapatkan dengan mudah Pasalnya sejak babak pertama hingga menjelang pertandingan berakhir Klub dari kota pahlawan itu sangat kesulitan mencetak gol Bahkan beberapa peluang emas yang seharusnya menjadi gol Harus membentur mistar gawang Walaupun begitu, Persebaya sebenarnya tampil sangat baik di laga kali ini Permainan apik Persebaya tidak lepas dari kontribusi sang Kapten Alwi Selamat Yang berperan sebagai motor serangan anak-anak Bajul Ijo Alwi merupakan gelandang muda milik Persebaya yang memiliki akurasi umpan yang bagus Bisa dikatakan Alwi Selamat merupakan si raja umpan di skuad Persebaya Kemampuannya menguasai bola di lapangan tengah menjadikannya ia selalu dipercaya Aji sebagai starter dan kapten tim Umpan-umpan terobosan ala Inesta yang diberikan Alwi Selamat selalu memanjakan para penyerang Persebaya Tidak hanya itu saja, Alwi Selamat juga menjadi spesialis eksekusi tendangan pojok atau corner kick Lihatlah setiap kali Persebaya mendapatkan tendangan pojok, pasti Alwilah yang mengambilnya Aji Santoso sendiri melihat kemampuan dan akurasi umpan yang dimiliki Alwi Selamat di atas rekan-rekannya Ada momen dimana Alwi memberikan asis dari sepakan pojok yang ditanduk oleh Leo Lelis Akan tetapi tandukan Leo Lelis berhasil dimentahkan oleh keeper PSIS Semarang Tim yang berhadapan dengan Persebaya, pasti akan selalu was-was dengan sang gelandang milik Persebaya ini Sekian kabar Persebaya hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya